Terima kasih telah menonton! Kita minta tolong diantar ke Kementerian ESDM ya Pak, sambil nanya-nanya tentang taksi listrik nih Pak. Boleh ya Pak ya? Pak mau nanya dong, kalau taksi listrik ini beroperasinya sejak kapan sih Pak? Tidak mau tiga bulan jalan, Pak. Oh tiga bulan. Terus kalau jumlahnya udah banyak Pak? Untuk jumlahnya sementara ini baru dua puluh lima unit. Oh gitu. Dua puluh lima, belum banyak ya Pak. Pendana sih mau dua ratus unit. Pak nih kalau misalkan kita mau khusus untuk pesen e-taksi, itu prosedur pemesanan gimana ya Pak? Untuk sementara ini pemesanan melalui pihak telepon Pak. Kalau aplikasi belum bisa ya Pak? Aplikasi sukanya mobil yang biasa. Kalau pihak telepon kan pihak yang order minta mobil e-taksi. Terus ini kalau ngecharge-nya bisa berapa lama Pak? Untuk sampai full gitu? Atau biasanya sehari-hari ngecharge itu berapa lama Pak? Berapa jam gitu? Untuk ngecharge sampai full 100% itu paling lama dua jam. 100% full itu bisa menempuh jarak 400 kilo. 1.400 kilo Pak? 400 kilo. Oh 400 kilo. Oh. Kalau untuk tarifnya gimana Pak? Dengan yang reguler? Tarif para aksi sementara ini sama sama yang biasa Bu. Oh tarifnya sama per jauhannya juga? Oh bukan lebih mahal ya Pak? Cuma beda di mobil doang. Oh oke oke oke. Kalau mau ngecharge gimana Pak taksinya? Bisa ngecharge. Sementara ini casan ada di tiga tempat. Di pool di Mampang sama di bandara Terminal 3 sama di gedung BBPT Tamrim. Masih terbatas berarti ya? Bedanya sama taksi biasa fiturnya apa aja sih Pak? Kayaknya lebih nyaman ini Pak. Sementara nggak ada masalah Pak. Cuma yang ada masalahnya baterainya. Baterainya? Tentu indikatornya tapi jelas Pak. Indikator baterainya udah mau habis gitu. Di sini semua udah terbaca di layar. Di layar. Sisanya itu baterai. Sekarang kan penunjungan baterai 50%. Bisa jarak tempur 188 km. Oh oke oke oke. Oh iya. Ternyata enak ya naik taksi listrik? Smooth banget. Gimana gitu ya kayak nggak kedengeran suara mesin sama sekali gitu ya. Nah kita udah mau sampai nih. Di lobby ya Pak? Terima kasih ya Pak udah diantar. Terima kasih ya Pak. Tidak sama Pak. Wah seru banget ya pengalaman kita naik mobil listrik hari ini. Iya. Semoga nggak cuma ada di Jakarta tapi ada di darah-darah lain ya. Nah demikian pengalaman kita naik mobil listrik hari ini. Ketipan sama seru lainnya di Infogatry. Infogatry. Bye. 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 Bye.. Bye..